Intro Konnichiwa minasang Selamat siang sobat-sobat dan susu hope gaming Kita balik lagi ke game Adel Hero Sebelumnya gue cuma mau bilang terima kasih Atas kerja sama susu semuanya Kalau bahasa jepangnya kita bilang Otsuka Resama Desta Di Guild War untuk Aliansi Hope Gaming Free to Play Indo, Indo Legion Dan juga Undin untuk di EOS Oke dan untuk Sayang bara di Free to Play Indo Privilege tetap bakal Gue berikan kepada suhu-suhu Yang bisa mendapatkan poin Tertinggi di Star Expedition Season 1 kita udah ngasih ke suhu tepung Season 2 kali ini kita bakal Ngasih ke, gue belum dapat informasi dari Suhu tepung ya tapi nantar gue bakal Ngasih dan kita masih akan Melakukan di season 3 Sampai kapan gue gak tau Tapi untuk sekarang gue masih punya Bonus untuk ngasih privilege Buat suhu-suhu yang bisa Yang bisa ngasih Poin tertinggi di Star Expedition Seperti biasa Pemenang yang sudah menang gak bakal Dapet lagi Oke jadi video kali ini kita bakal Masuk ke Starland Arena ya Karena gue cuma pengen nge-share aja Apa yang harus dilakukan di Starland Arena Khususnya untuk suhu-suhu yang baru main game ini Kalau suhu-suhu yang udah Udah tua di game ini ya Geser aja ya Atau liat informasi Kalau ada yang kurang silahkan di komen Untuk suhu-suhu kita yang baru Yang pertama Starland Arena ini Dia akan berganti-ganti Dan berputar gitu ya Sama si Guild War Sama Star Arena Bukan Star Arena ya Sama Force War Dan juga Sama Starland Arena Jadi ada 3 ya Sekarang ada Starland Arena Force War Dan juga Guild War Dan juga Star Expedition Dan Sekarang Kita udah selesai Guild War Hari kemarin Jadi sekarang kita dapat Starland Arena Yang pertama yang harus dilakukan Di Starland Arena Adalah suhu-suhu Datang ke Leaderboard Datang aja ke Leaderboard Terus kasih jempol 3 ya Kasih jempol 3 Karena 1 jempol Seharga 10 gems 1 jempol Seharga 10 gems Jadi total gems yang bakal kita dapat Dari event ini adalah 420 Karena ini eventnya 2 minggu Kalau gak salah ya 2 minggu Jadi 2 minggu dikali Kali 30 Susu bisa dapat 30 gems Oke Eh 420 gems Oke Jadi yang pertama Yang kedua Kita masuk ke dalamnya Kita datang ke Amulet dulu Amulet Ini terus Pilih amuletnya ya Kalau suhu-su yang rajin Itu biasanya Milih amulet Sesuai dengan Team yang dibuat ya Sesuai dengan Team yang dibuat Misalnya suhu Build Team Islemark Team Panda Dan juga Team LW Susu Butuh Block Amulet Tapi kalau suhu Punya Yang ini Misalnya Susu Build TBB Jadi ada beberapa Team Kan itu ada 5 team Tim pertama Susu buat Team Islemark Misalnya Tim terakhir Misalnya Susu buat Team TBB Misalnya TBB kan itu Pakai CC Jadi bawa aja Yang control Immunity Jadi dibaca aja ya Kalau yang ada Tanda seru di atas Artinya direkomendasi Tanda seru Tanda warrior Yang di atas Itu artinya Direkomendasi Sama gamenya Karena sesuai dengan Hero yang kita punya Gitu aja sih Gue sih biasanya Seperti biasa ya Gue ikut rekomendasi Terus gue ikut Sesuai dengan Team yang gue punya ya Misalnya Kita gak punya TBB di team ini Tapi kita punya Kamu apa ini Oh Drake Block mungkin Bagus ya kan Ya Nike and Creed Kita cuman Di Kita cuman Diperbolehkan Untuk milih 5 doang ya Sip Jadi kalau udah Kita pilih Oh satu lagi ya Satu lagi Gue belum pilih Ya mungkin Kamu Precision Nurunin Precision Precision sama Block Mungkin Nurunin kamu aja Oh no Itu gak penting Nurunin attack Nurunin attack Musuh juga Lumayan oke lah ya Sip Nah setelah itu Kita Disitu kita bakal Dapet 10 Setiap hari ya Jadi bakal Dikasih sama gamenya 10 setiap hari Tapi Kita bisa Membeli 10 setiap Hari juga ya Satu Kesempatan Satu Tier of Star Ini item Yang kita gunakan Untuk Challenge Di Starland Arena Satu Harganya 50 Kita bisa Beli Setiap hari Ini dia Akumulatif ya Misalnya hari ini Kita gak beli nih Kita gak beli 10 ya Besok kita bisa Beli 20 Kita gak beli Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Kita bisa beli 30 Pokoknya dia Akumulatif ya Kalau menurut gue Beli atau enggaknya Menurut gue gak menjadi masalah Yang penting Suhu-suhu Mengkondisikan Nilai Point Ya kan Point Kalau misalnya sampai di hari terakhir Suhu-suhu belum mencapai point Yang cukup Itu Mendingan beli Tapi kalau misalnya Udah mencapai point Gak usah beli lagi Berapa kita butuh point Lihat di season reward Kita gak perlu naik sampai ke ranking 1 Kita gak perlu naik ke ranking 1 Meskipun disini Ini kalau kita punya King Avatar Pasti orang-orang Wah Dia pemenangnya Tapi Kita gak kejar itu ya Kita ngejar yang Yang Misalnya nih Misalnya Suhu-suhu Akunnya masih baru banget Usahakan ngejar 2000 poin Sampai 2500 poin Sampai 2999 poin Karena disitu Suhu-suhu bisa mendapatkan Frame Ini merupakan salah satu frame Yang bagus banget ya Dia ngasih All Damage Delt HP Dan juga Attack Salah satu frame yang sangat-sangat Bagus di dalam game Kalau bisa Kalau bisa nih ya Suhu-suhu bisa nyampe Yang ke Conqueror Avatar Flame Sharan Yang 4.499 poin Itu biasanya Gue ngejarnya yang 4.499 ya Gue gak biasa ngejar Sampai yang ke atas ini Itu udah gak mungkin Bukan Di ranah Hop Gaming Itu ya Tapi kalau suhu-su Bolehlah ngejar Sampai di Warrior Avatar Soalnya Yang di bawah Gak dapet Avatar ya Tapi ya Sesuai dengan Kemampuan akun Sendiri-sendiri ya Jangan terlalu Dipaksain Tapi gue cuman bilang Paling bagus Kalau dapet Yang Avatar ini Next Next yang perlu diketahui Adalah setiap Starland Arena Muncul Toko Starland Bakal muncul juga ya Starland Store Dia akan muncul Lebih lama Daripada Si Starland Arena Jadi Starland Arena Berakhir Akan ada beberapa hari Starland Store Tetap hidup Disini kan kita bisa dapat Item Atau currency baru Apa itu nama currency nya Gue lupa Nama currency nya Ayo kita lihat dulu Kita bisa lihat di reward Silver coin of Starland Kita bisa dapat Silver coin of Starland Setiap hari Sesuai dengan Berapa point yang kita dapetin Misalnya hari ini Kita bisa sampai 500 point Berarti besok kita dapat 70 gems Dan juga 80 silver Starland coin Seterusnya dan seterusnya Jadi Kalau kita push setiap hari Dan point kita bertambah Setiap hari Maka Gems dan coin Yang kita bisa dapat Setiap hari itu bertambah ya Di akhir season juga kita bakal dapat Silver Starland coin Sesuai dengan rank Yang kita punya ya Jadi kita bisa pakai Untuk beli di Starland Store Apa yang wajib kita beli sih Kalau menurut gue sih Sesuai dengan Kebutuhan akun masing-masing ya Ada yang butuh banget Score of Transcendence Tapi kebanyakan ya Free to play itu Pasti mereka beli Master Toolbox Karena Susah dapat Master Toolbox Untuk free to play Dan Agak mahal Harus pakai beli Kalau event-event biasa Jadi Ya Pada beli Master Toolbox Di sini Tapi kalau Well-well di luar sana tuh Mereka mulai ngumpulin Yang ini Kalau menurut gue sih Jangan ya Jangan Soalnya Susu cuma dapat satu nih Satu untuk harga 800 Dan dia Limit pembeliannya Ada cuma 10 doang ya Jadi kalau menurut gue sih Kurang begitu worth it Yang paling worth it tuh Beli-beli yang ini nih Star Spawn Core ya Kalau menurut gue pribadi tuh Star Spawn Core Apalagi Star Spawn Core 5 Itu paling susah didapetin Daripada Star Spawn Core 6 Malah 5 yang paling susah didapetin Plus Ini Master Toolbox Jadi gue cuman Cuman dua ya Master Toolbox Sama Star Spawn Star Spawn Core ini Oke Next Gimana cara berantem disini ya Jadi Kita akan menggunakan Satu drop Satu tier of star Untuk ngelawan Sebenernya Susu bisa lihat sih Kekuatan mereka yang ada disitu Tapi Ya kita bisa nge-refresh Sebenernya Kita bisa nge-refresh Ada tombol refresh Di bawah Jadi pilih aja Misalnya yang paling lemah nih Paling lemah Ini tim yang paling lemah Kayak gini kan Terus kita battle Kita masukin tim Yang kita punya Masuk-masukin aja Kayak gitu Ada lagi yang bisa dimasukin Gue gak terlalu Pusing ya Untuk masangin Tim disini Ada suhu yang bener-bener Dia ngeliat Musuhnya kayak gimana Terus dia ngerubah Satu persatu Satu persatu Ya kan Kalau gue sih Ini kita bisa ngeliat musuh Ntar ada tombol Disitu di atas kepala gue Tuh 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 Kalau kita pencet Kita bisa ngeliat si musuh Line upnya kayak gimana Terus kita bisa kayak ganti gitu Oh dia disini Oh dia disini Dia disini Gitu kan Cuman masalahnya ya Entahlah Layarnya ini kan kekecilan nih Kalau misalnya kita mau ganti Dari tim satu Ke tim lima Masa kita harus narik Satu persatu Ke atas gitu kan Kalau menurut gue sih Paling bagus Kalau ada tombol Di sebelah kanan Atau di sebelah kiri Yang kita bisa ambil Satu timnya Tab gitu Disimpen Terus kita langsung pindah Ke sebelah Ke nomor satu Misalnya kan Itu akan lebih bagus Daripada Oh ini gue harus ganti Satu kesini Terus kesantunya Kesini lagi Itu agak Agak-agak Agak ribet Kalau menurut gue Tapi ya sudah lain Ini bukan game gue Misalnya nih kan Misalnya nih Yang ini kan Kita gak main Block disini Kita main apa ya Disini Oh gue suka yang ini Jadi nomor tiga Ya kan Dia armor break Gitu keren Terus Apa lagi ya Oh iya Gue akan main Pake si Tom Jadi mendingan Kita bawa drake Jadi kayak gitu Kalau ada assassin Bawa drake Atau bawa rogan Jadi satu tim Biar assassin Yang lainnya Gak menjadi masalah Yang lainnya Gak menjadi masalah Gue gak punya tim Yang Yang khusus Nyalain juga Core nya Terus kita battle Kalau mau nonton Silahkan Kalau bilang Ah udah pasti menang disini Kita bisa skip Kita punya 5 kali battle Disini 10 kali Jadi kita bisa nonton 50 kali battle Disini ya Dan disini ada tombol skip Kita mau skip yang sekarang Atau kita mau skip 5-5 nya Kalau kita skip sekarang Satu aja selesai Nanti dia akan lanjut Ke yang nomor 2 Tapi kalau kita skip Semuanya dia bakal Ngasih tau Kita menangnya Seberapa Kalah seberapa Terus kita dapat Berapa point Itu pointnya itu Akan Di akumulasi Terus ntar di akhir game Dia bakal ngasih kita James Dan juga currency Silver coin Of Starland Kayak gini ya Kita kalah 2 Terus kita menang 3 Gitu-gitu aja sih Sebenernya Kalau di Starland Arena Kalau gak main Rugi suhu Sangat-sangat rugi Meskipun kalian kalah Meskipun kalian kalah Tapi setiap hari Susu bisa dapat gems Dan juga susu bisa dapat coin Itu yang penting ya Jadi gak penting Kalah sama menangnya Yang penting Setiap hari dapat gems Itu yang penting Gems Itu penting Apalagi kalau kita bisa menang Kayak gini 5 Tambah point kita Jadi 80 Tambah 45 Wait Kita battle Coba kita lihat sampai akhir Gue dapat berapa point ya Oke Udah berakhir ya Gue udah pake semua Teardrop Apa namanya tadi Tear of Star Jadi sekarang Hop Gaming punya 425 point Untuk akun ini Ranking sih Gak menjadi masalah Yang penting itu Point ya 425 point Kalau kita datang ke Rewards Kita bakal dikasih tau ya Point kita 425 jadi available rewardnya 60 gems sama 60 Coin of Starland Ya Mulai besok Kita kan bisa nyampe 500 Besok kita bisa aja dapetin Misalnya kita pengen Oh gue pengen 500 hari ini Deng Kan udah 425 Gue pengen 500 Beli aja ya Terus kita cari yang Yang Kecil misalnya nih Kita cari yang Kita bisa kalahin Misalnya kan Tambah 40 400 465 Sekarang Cari lagi Misalnya Nih 61 nih Semoga menang Yup Kita menang lagi Dan 510 Ya Akhirnya kita dapat 510 Artinya kita Pointnya naik Yang diatas Jadi mulai besok Kita bakal dapet 70 gems Dan juga 80 Silver Silver Coin of Starland Jadi Ya emang Setiap hari itu Kita pengen Naik Setiap hari pengennya Naik Jadi kalau hari ini Kita nyampe ke 500 Stop aja Terus nanti hari kedua Usahakan kita bisa Sampai 1000 Ya kan 500 Ke 1000 Bisa kayaknya ya Terus 1500 2000 2500 Jadi setiap hari Usahakan Kita bisa dapet 500 Point Jadi bisa naik Bisa naik Bisa naik Terus Sampai hari terakhir Kita bisa dapet 150 gems Setiap hari Dan juga 200 silver Coin of Starland Setiap hari Lumayan ya kan Dan itu juga akan Mempengaruhi Di point kita yang terakhir Liat aja ya Gue cuman punya 510 point Gue bisa dapet 1200 gems Kalau season ini Udah berakhir Jadi ini Starland Arena Bukan suatu event Yang Yang diabaikan Kalau menurut gue Main aja Apalagi untuk Susu yang baru Gem sama material Material itu Sangat-sangat penting Di game ini Jadi Jangan diabaikan Oke Itu aja ya Untuk Starland Arena Kalau ada pertanyaan Silahkan di komen aja Di bawah Semoga susu Matipu Dan video barusan Tetap sehat Semangat Have fun Semoga game Yang kalian suka Termasuk game Dan sampai jumpa lagi Di video-video Selanjutnya Sampai jumpa lagi Bye-bye Sayonara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax